Saudara kontroversi laga timnas Indonesia melawan Bahrain masih belum usai. Jika sebelumnya timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 dengan pertandingan yang penuh dengan keputusan kontroversi dari wasit, kini ada lagi kontroversi yang muncul. Terbaru, asosiasi sepak bola Bahrain menolak bertanding di Indonesia. Hal ini pun menjadi sorotan banyak pihak, padahal selama ini Indonesia selalu menjadi tuan rumah yang baik dalam setiap pertandingan internasional. Lantas, mengapa Bahrain menolak dan tak mau bertanding di Indonesia? Saudara asosiasi sepak bola Bahrain sampai mengirim surat ke FIFA dan AFC yang menyatakan pihaknya menolak bermain di Indonesia. Timnas Bahrain juga meminta laga tandang melawan Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang, digelar di tempat netral. Dalam keterangan resminya, asosiasi sepak bola Bahrain meminta agar laga dipindahkan karena mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya menyusul maraknya teror di media sosial dari warganet Indonesia. AFC merespon lebih lanjut permintaan federasi sepak bola Bahrain terkait permintaan federasi Bahrain saat melawan tim Nice Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC membahas permintaan ini bersama dengan FIFA, Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi kepentingan yang terlibat dalam pertandingan ini. AFC masih mempertimbangkan permintaan Bahrain dan menegaskan komitmen mereka untuk memastikan keselamatan semua yang terlibat termasuk pemain, ofisial, dan penonton. Namun ternyata FIFA lebih dulu menyatakan bahwa pertandingan Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Indonesia. Kemudian mengapa AFC masih mempertimbangkan hal ini? Padahal jika berkaca dari kasus tim asal India, Mohun Bagan yang dicoret keikut sertaannya dari AFC Champions League 2 karena menolak bermain di Iran dengan alasan keamanan. Tim Nas Bahrain juga harusnya mendapat perlakuan serupa. Saat itu tim Mohun Bagan meminta pertandingan melawan tim Traktor SC dipindah ke tempat netral. Namun hal itu ditolak. Tim Mohun Bagan pun ini menolak berangkat ke Iran. Dengan alasan karena sehari sebelum pertandingan, Iran baru saja mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Tim Mohun Bagan khawatir terjadi serangan balasan Israel ke Iran dan membahayakan keselamatan para pemainnya. Namun alasan tersebut tak digubris oleh AFC dan kalau Bahrain tetap menolak dan FIFA telah menyatakan pertandingan tetap di Indonesia, apakah kemenangan akan diberikan kepada Indonesia secara WO alias walkout? Namun AFC bisa saja mengeluarkan keputusan yang berbeda. Hal itu membuat kita was-was karena Presiden AFC adalah orang Bahrain. Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifa diketahui merupakan warga negara Bahrain. Sebelumnya, Salman juga pernah menjabat sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain periode 2002 hingga 2013. Tak hanya itu, Salman juga diketahui sempat berkecimpung di Federasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA sebagai Wakil Ketua Komite Disiplin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menjamin tidak akan ada ancaman dalam bentuk apapun terhadap timnas Bahrain. Kemenpora berjanji menjamin keamanan tim nasional Bahrain saat berlagak di Indonesia. Menurut Dito, ketakutan Bahrain sejatinya tidak perlu menjadi alasan agar pertandingan dipindahkan. Dalam aturan FIFA, pemindahan venue pertandingan bisa dipindahkan hanya dalam keadaan darurat atau force mayor. Jika timnas Bahrain tetap menolak bermain di Jakarta, denda ataupun sanksi lebih berat bisa dijatuhkan kepada timnas Bahrain. Di mana mengharuskan tetap bermain di sini dan saya juga selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini walaupun TV nasional tapi mungkin sampai ke Bahrain, ini sampaikan ke Federasi Bahrain dan juga timnas. Kita jamin keamanan di sini dan tidak ada yang namanya itu ancaman-ancaman yang akan berpotensi mengganggu keamanan mereka di sini. Saya sebagai Menteri menjamin itu. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha menjawab kekhawatiran timnas Bahrain. Selain pemerintah, PSSI juga menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh tim tamu yang bertanding di Indonesia. Ratu Tisha menyebut Indonesia selalu memberikan respons positif kepada tim tamu yang hadir. Mulai dari kenyamanan dan keamanan yang telah sesuai dengan standar. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah sering menggelar pertandingan internasional termasuk Piala Dunia, kelompok usia. Untuk menggelar event kelas internasional, kita pun siap untuk menerima seluruh negara-negara peserta ya di turnamen internasional. Baik itu hubungannya dengan team water qualifier ataupun akhirnya ketika ada turnamen internasional lain. Artinya kedatangan besok tim nasi yang akan main di sini aman ya Mbak ya? Harus dong, kita harus dong. Karena kan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, itu merupakan kewujiban dari kewakuman. Dan kita juga pernah showkis hal tersebut ya. Sebenarnya dengan arahan Pak Tuhan, Pak Tuhan juga selalu mengedepankan bahwa event kelegaran kita gak hanya fondasinya adalah pastinya keamanan, kenyamanan, tertibat juga. Pelatih timnas Sinteyong tidak ambil pusing soal permintaan Bahrain yang ingin laga lawan Indonesia dikelar di tempat netral. Sinteyong lebih memilih fokus untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya yakni melawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih asal Korea Selatan ini optimistis jika Bahrain datang ke Indonesia, timnas akan menang. Apalagi dengan adanya tambahan amunisi baru timnas yakni Kevin serta dukungan supporter. Ketegangan yang terjadi berawal dari pertandingan pertama antara Bahrain melawan Indonesia pada 10 Oktober lalu saudara. Saat itu PSSI mengajukan protes kepada FIFA atas kepemimpinan wasit. PSSI menilai keputusan wasit Al-Khaf saat itu penuh kontroversi. Saat itu kemenangan Indonesia Sirna setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 99. Padahal tambahan waktu yang diberikan wasit cuma 6 menit. Dan setelah gol tersebut wasit Ahmed Al-Khaf asal Oman baru meniup peluit di akhir pertandingan. Pemain dan pelatih timnas protes atas keputusan wasit Ahmed Al-Khaf yang memperpanjang masa injuri tersebut. Warganet pun bereaksi terhadap kontroversi itu. Mereka menyerang akun media sosial wasit Ahmed Al-Khaf sampai dengan akun Instagramnya yang menghilang. Protes terhadap keputusan kontroversi wasit Ahmed Al-Khaf juga ditunjukkan pelatih timnas Sinteyong saat sesi konferensi pers usai pertandingan melawan Bahrain. Kemarahan Sinteyong terlihat saat ia menolak untuk berjabat tangan dengan ofisial Bahrain. Sinteyong mengaku menyesalkan keputusan wasit yang dianggap merugikan skuad Garuda. Sinteyong menyebut Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC harus memperbaiki kemampuan dan kinerja wasit di Asia jika ingin sepak bola Asia berkembang. Selain pemain dan juga pelatih, supporter timnas Indonesia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap timnas Bahrain seusai pertandingan. Ia mengkritik tajam pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!